Sorry, para pecinta kosmos Kali ini kita akan melakukan simulasi Yang disederhanakan Ketika sebuah sistem Dua buah sistem libang hitam Dimana masing-masing memiliki matahari Sorry, masing-masing memiliki bintang Yang mengorbitnya akan bertabrakan Dan ini akan Membantu kita untuk memahami Apa yang bakal terjadi ketika Ketika nanti Sekitar 3 miliar tahun dari sekarang Galaksi kita Akan bertabrakan Dengan galaksi altromeda Untuk itu kita akan coba Membuat sebuah sistem dulu Taruh saja kita lubang hitam Di tengah-tengahnya Karena kita akan mensimulasikan Sistem galaksi Kita akan membuat Lubang hitam yang Super masif Dalam artian punya masa sekian juta Dari masa matahari Kayak kita sebut disini Sistem satu ya Untuk mewakili sebuah sistem Lubang hitam dengan Bintangnya Lalu kita akan tambah Bintang disini Dengan berbagai ukuran Kita akan taruh bintang-bintang yang Bermasa besar di Dekat dengan lubang hitamnya Seperti betul jius Bukan terlalu besar ya Ringel ya Bolehnya Jangan terlalu besar juga Supaya mudah untuk Melakukan simulasinya Oke Sudah mulai terurai ya Karena Karena efek dari Dekat dengan Graffiti oleh lubang hitam Lalu tambah lagi Bintang lainnya Disini Misalnya Lalu Kita taruh bintang lain Disini Oke Ini akan mensimulasikan Sistem galaksi Yang Yang sederhana ya Karena karena Kalau Tidak mungkin saya menaruh 100 miliar bintang Dalam simulasi ini ya Karena Akan membuat komputer Saya tidak akan kuat ya Oke Alpastar disini Prokeon Oke Kalau taruh Gitu Terlalu besar ya Oke Kita ambil juga Misalnya matahari ya Disini Kita akan taruh Bumi disini ya Untuk mempertari matahari Kita pengen tau Apa yang akan Terjadi dengan Bumi Oke Bumi akan Merbit Oke Sekarang kita akan Membuat sistem yang kedua Ya Kita taruh Disebelahnya saja Sistem kedua Still Disini ya Kita taruh disini Disini mungkin Kita beri Nama Sistem dua Sistem dua Mungkin masanya Lebih besar lagi Mungkin dibikin 15 juta Matahari ya Oke Sudah cukup Kita taruh bintang disini Sembarang aja Bintangnya Kita mau Akhili Taruh bintang Yang lebih besar Yang Kau kecil aja Yang lebih besar ya Supaya memudahkan Simulasi Oke Kita akan play Simulasinya Kalian lihat Oke Kita taruh pelan Kita kecepat Kalian lihat Dinamikanya Sistem satu Menabrak Sistem dua Maka sebenarnya Saling tarik Maka sebenarnya Saling tarik Menarik ya Tapi memang Karena saya Jadikan sistem dua Sebagai referensi Maka dia tampak Diam Sebenarnya mereka Saling bergerak Mendekati Nah itu sudah Nampak tuh Ada bintang yang Bertabrakan ya Menjadi seperti Nova Ya karena Matanya besar ya Oke Kita lihat Bagaimana kedua Lubang hitam ini Akan menyatu Menjadi sebuah Lubang hitam tunggal Lalu bagaimana Orbit dari Bintang-bintang ini Setelah terjadi Bertabrakan Tidak semua Bintang akan Bertabrakan ya Anda Mungkin ada Ada satu dua Yang tampak Tapi tidak Semuanya akan Bertabrakan Sudah menyatu ya Sistemnya ya Sudah menyatu Lubang hitamnya Jadi sebuah Sistem lubang hitam tunggal Lalu bintang yang Yang masih ada Ya akan Akan Mendapatkan Orbit yang baru Ya dari Sistem Lubang hitam yang baru ini Kita akan tetap lagi Kita akan melihat Orbitnya Si Ya Tidak semuanya akan Hancur ya Ada yang tetap Mengorbit ya Tentunya dengan Jalur orbit yang Sudah berubah ya Jadi nanti Kemungkinan Kemungkinan besar Ketika terjadi Tabrakan antara Galaksi Akan ada Banyak bintang yang Tidak Hancur Tabrakan Ini karena Terlalu dekat jaraknya Kalau aslinya Jarak antara Bintang sangat jauh Sangat jauh Pada aslinya Pada order Tahun cahaya Jadi Kemungkinan besar Tabrakan juga Akan kecil Ini saya Senggulisikan Jaraknya cukup dekat Tadi ya Bahkan dengan jarak Yang dekat tadi Masih ada Bintang yang Tidak Hancur ya Ada banyak Yang hancur Biar nangat Formal Haut Ini tetap Mengitari Lubang hitam yang Baru Bahkan matahari pun Juga Masih ada Ya Ya matahari kita Juga masih ada Gitu Saya gak tau Kemana pelan buminya Mungkin juga Mungkin hilang kali Pelan buminya Tapi Kotanya Matahari kita Masih utuh Masih utuh Matahari kita Ya Ini apain Yang mengikut ini Ada juga Yang ini Yang Yang menjadi fragment Tapi Kita lihat Bahwa Sekarang orbitnya Sudah Sudah baru Sudah baru Sudah acak Lebih Lebih tidak rapi Daripada sebelumnya Kita Coba kita Semuaskan lagi Dengan jarak Yang agak jauh Antara bintangnya Jaraknya Agak jauh Untuk Membuat Simulasi Yang Mendekati Nyataan Oke Ini saya Sebut Sistem 1 Oke Saya akan Taruh Jenis bintang Yang sama Supaya Mudah Jaraknya Antara Setelah Besar Castor Mana Terbintang Pas Ya Rigel Setelah Besar Alkelar Terbintang Kita taruh Grid Supaya Saya tahu Jaraknya berbintang Kita taruh Jaraknya Mungkin Gak jauh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini tujuh Sistem bintang Kita Putar Oke Sekarang Kita akan Taruh Sistem kedua Taruh Sistem kedua Tumpang Kita tahu Lagi Lalu Disini Ini jaraknya Saya pikir Agak jauh Ya Mungkin Dekatlah Gak apa Disinilah Disini Mungkin Masanya Lebih Kecil Sepaya Dia akan Tarik Mungkin Lima Juta Matahari Oke Saya akan Taruh Bintang Disini Nanti Sama Bintangnya Mungkin Janganlah Kenar Yang lain Supaya Bisa Membedakan Antares Antares Oke Saya pilih Sebagai referensi Kita mulai Oh Terlalu cepat Ini Days Saja Terlalu Pergadanya Kita lihat Ini adalah Simulasi Tabrakan Dua Bintang Dua Galaksi Yang Kita Sangat Sederhanakan Sangat Saya Sederhanakan Cepat Sorry 50 Sekarang Malah Setelah Penyatuan Malah Mereka Tidak Tidak Bertabrakan Saling Terpental Dua lubang Hitam Jadi Memang Ada peluang Tadi Ada peluang Juga Bahwa Pada Kondisi Yang tepat Malah Tidak Tidak Menyatu Semuanya Akan Terlempar Jauh Keluar Berarti Dibintangnya Karena Lebang Hitam Yang pertama Terlempar Kesana Yang Kedua Kesebelah Kiri Maka Bintangnya Jadi Kehilangan Induknya Karena Mereka Menyebar Ke segala Arak Jadi Malah Peluang Tabrakan Malah Kecil Sebenarnya Jadi Memang Ketika Nanti Galaksi Kita Akan Metabrakan Dengan Galaksi Antimameda Tidak 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 Akan Banyak Bintang Yang Tabrakan Karena Ruang Angkasa Sangat Luas Sekali Sangat Luas Yang terjadi Adalah Bintang Bintang Akan Menemukan Jalur Orbit Orbit Yang Baru Baru Ketika Dua Lubang Hitam Dari Andromeda Dan Awal Galaxy Bersatu Membentuk Sebuah Lubang Hitam Yang Baru Maka Bintang Bintang Akan Menyesuaikan Apa Namanya Orbit Nah Di Software Ini Juga Ada Simulasi Tabrakan Antara Bima Sakti Dengan Andromeda Kita Bisa Lihat Seperti Apa Efeknya Kita Bisa Melihat Disini Bagaimana Mereka Pertabrakan Andromeda Yang Lebih Besar Sementara Bima Sakti Yang Lebih Kecil Kita Lihat Kita Bisa Percepat Ini Ya Mungkin Mungkin Pasti Ada Bintang Yang Mertabrakan Pasti Ada Terutama Yang Yang Berada Di Pusat Galaksi Dimana Kerawatannya Sangat Tinggi Tapi Bintang Yang Yang Berada Di Pinggir Galaksi Seperti Matahari Kita Itu Kemungkinan Tidak Akan Bertabrakan Karena Sangat Besar Ruang Kosong Di Antaranya Nampaknya Di Situasi Ini Ketika Bertabrakan Akan Ambiar Ambiar Semua Bintang Terlempar Ke segala Arah Jadi Yang Terjadi Malah Bintang Kita Mungkin Akan Mengembara Sendirian Keluar Angkasa Yang Luas Sendirian Tidak Mertabrakan Karena Sangat Luas Keluar Angkasa Jadi Bisa Jadi Ketika Tabrakan Akan Menyatu Jadi Sebuah Galaksi Besar Mungkin Yang Sebut Sebagai Milk Dromeda Milky Milky Way Andromeda Atau Andromilky Atau Tidak Ada Sama Sama Sali Ambiar Lepas Itu Aja Buyar Segala Arah Tidak Ada Pengikat Tidak Ada Lubang Hitam Yang Mengikat Orbit Bintang Bintang Oke Guys Silahkan Coba Lakukan Simulasi Yang Sama Dengan Sistem Lubang Hitam Yang Semangin Banyak Bintang Untuk Melihat Bagaimana Dinamika Tabrakan Antara Dua Sistem Lubang Hitam Yang Akan Mewakili Tabrakan Galaksi 5 Sakti Dengan Orbeda Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe Demi mendukung Channel Ini Terima Sampai Sampai